Intro Inilah sebuah madrasah ibtidaiyah yang terletak di Desa Wangunrejo, Dugu Kaliampo, Kejamatan Margurjo yang merupakan suatu lembaga pendidikan yang mana patut diliri oleh para orang tua dalam memberikan pendidikan pembentukan karakter bagi anak MI Al-Madani Desa Kaliampo merupakan madrasah ibtidaiyah terpadu yang mana pendidikan tersebut dipadukan dari pendidikan formal dengan pondok pesantren Berbagai kegiatan sekolah menjadi landasan perkembangan anak didik supaya dalam pembentukan karakter anak terjamin guna mencetak generasi berakhlak baik Kiai Haji Ahmad Zahid selaku pembina yayasan mengatakan MI Al-Madani sudah berdiri sejak 3 tahun lalu Madrasah ibtidaiyah amat berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam di tengah masyarakat Menyikapi animo masyarakat yang semakin tinggi Untuk tahun pelajaran selanjutnya direncanakan akan menempati bangunan baru Madrasah ibtidaiyah terpadu Al-Madani ini berdiri 3 tahun lalu Dan ke depan ini nanti memang dibutuhkan oleh masyarakat terbukti Anak-anak MI ini juga keluar daerah Maka kita butuh ada MI di sini Dan ke depan MI ini juga menjadi harapan Untuk kelas yang di atasnya Madrasah ibtidaiyah yang membutuhkan Untuk murid dari MI ini Nah untuk sekarang ini MI memang baru membangun gedung Yang di sebelah masyarakat ini Insya Allah pada tahun ajaran yang akan datang ini Bisa ditempati minimal 3 lokal Dan dengan harapan semoga MI Al-Madani ini Nanti bisa berkembang dengan baik Kita menyediakan beberapa saran dan persarana Yaitu tempat belajar Dan tenaga-tenaga yang bisa kita andalkan Untuk memadukan anak-anak dengan beberapa kegiatan Di antara adalah latihan drum band Dan segala kegiatan-kegiatan yang lain Dan dari itu semoga saja ke depan MI Al-Madani ini nanti bisa berkembang dengan baik Sesuai dengan tujuan pendidikan ini Yalah mencerdaskan anak Dan menjadikan anak yang berkarakter Sebagai generasi penerus Untuk kader-kader agama Islam Juga untuk mengisi Negara kita Negara yang bisa dipimpin Dan dibawakan oleh anak-anak yang Berprestasi dan berkarakter yang Islami Anak didi MI Al-Madani Setiap harinya benar-benar diberikan Kegiatan belajar mengajar Islam dan formal Yang diajar oleh tenaga profesional Banyaknya kegiatan belajar mengajar di MI Membuat murid-murid menjadi lebih bersemangat Dalam merasakan kegiatan belajar mengajar di sekolah Nama kamu siapa di? Harino Putra Kusyono Kelas berapa ya? Kelas 3 MI Terbatu Al-Madani Kenapa sebuah sekolah di MI Al-Madani ini? Karena ada banyak kegiatan Agama dan ekstra Ekstranya apa saja sih disini? Odon Terus Pramuka Ngaji Nanti ada apa yang dibukai Yang bikin benar-benar sekolah di MI Terbatu Al-Madani Kami diajarkan matematika Bahasa Indonesia IPA, IPS Selain itu kami diajari Pengabal surat-surat pendek Dengan cara yang mudah Kemudian diajarkan sekolah tua Bersama Selain itu kami diajak Outboard untuk praktek Lebih lanjut pihak Madrasah Ibtidaiyah Al-Madani Ini akan mendorong sarana dan prasarana menjadi lebih baik Sehingga kegiatan belajar-mengajar yang sudah baik Akan berjalan lebih baik lagi Muhammad Rohim selaku kepala MI Terbatu Al-Madani mengatakan Seiring permintaan masyarakat yang semakin bertambah Gedung baru akan dipersiapkan dalam waktu yang dekat Dengan memberikan metode pembelajaran yang berpacu pada pendidikan Islam dan formal MP Terbatu Al-Madani ini memang salah satu dari Sembaga yang ada di Jayasan Pendidikan Taya Quran Yaitu pengembangannya Program ini berjalan terpadu Antara pendidikan formal dan pesantren Setelahnya untuk pengembangannya Nanti disini sudah dibangun Dung pesantren dan Alhamdulillah Masyarakat disini sudah mulai Sadar tentang adanya pendidikan Keseluruhan yang Di dalamnya ada pendidikan formal Itu Harapan yang Kedepan memang Ini Sudah mulai Dikembangkan Jalannya Juga kalau di lingkungan sini ada Antara sembuhnya Jadi ada yang diantar sembuh dan Tidak ada yang Nanti masuk Di pondok pesantren Tim Liputan Simpalema TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.